Silahkan dibuka kitabnya dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6 Ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 Matius pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 Saya akan bacakan, oh ada baca ini? Ya, baik, silahkan Matius 6, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34 Hal kekhawatiran Karena itu, aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak aku makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak aku pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Padanglah buru-buru di laki yang tidak menabur dan tidak menua Dan tidak mengukurkan bekal dalam tubuh Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi buru-buru itu? Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dampak menambahkan semastas saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan berkaya? Perhatikanlah bunga baku di lada Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya Pun tidak berpakaian sekindah salah satu dari bunga itu Jadi, jika demikian alam mendanani rumput di lada Yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api Tidakkah dia akan terlebih lagi mendanani kamu Hanya orang yang kurang percaya Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan berkata besok Dasar daripada kekhawatiran itu sendiri Tidak jauh-jauh urusannya duit biasanya Anda mau bicara kesehatan, tidak terlalu khawatir Apalagi orang di Indonesia itu tidak punya kekhawatiran tentang kesehatan Kenapa? Kerokok masih doyan Mau di situ ditulis, nanti lati loh, tidak ngepek Tidak ada kekhawatiran untuk itu Tidak ada Tidak masih dengan ayat yang sama Ayat ini mengatakan bahwa Kalau kamu khawatir Kamu di compare dengan binatang Kalau ini kan masih bagus ya Pandanglah burung-burung di langit Anda tahu artinya di compare dibandingkan Jadi siapa khawatir Turun derajat seperti binatang Karena binatang saja tidak khawatir Lalu kemudian siapa khawatir Dia di compare seperti rumut Jadi benar-benar yang namanya khawatir ini Bikin orang tidak kemana-mana hidupnya Begerak tidak, mati pasti Nah bicara tentang khawatir Ujung-ujungnya selalu urusannya duit Tidak jauh-jauh Nah lalu kemudian Di ayat 33 dikatakan bahwa Salih dulu terhadap hal dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan Kepadamu Kerajaan alat atau kerajaan sorga Adalah tentang pahal Kebenaran Damai sejahtera Sukacita oleh roh kudus Dan kuasa Baiklah Anda mengejar dulu kebenaran Damai sejahtera Sukacita oleh roh kudus Dan kuasa Maka kamu menjadi tidak khawatir Nah sekarang saya mau ajak kita Melihat kebenaran Melihat damai sejahtera Melihat sukacita oleh roh kudus Melihat kuasa Dari apa yang mampu membuat Anda khawatir Dan apa yang menjadikan Anda tidak khawatir Kalau bicara ujung-ujungnya adalah duit Maka ayat yang paling pas di Alkitab Adalah bicara tentang mamut Ya Itu ada di Lukas pasal yang ke-16 Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Kita akan dengarkan membacaan ayat sekali lagi Dari Lukas pasal yang ke-16 Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Lukas 16 Ayat 1 sampai ke-9 Perupamaan tentang berdara yang tidak judul Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya Yang mempunyai seorang berdara Kepadanya disampaikan ke Duhan Bahwa berdara itu menghaburkan miliknya Lalu dia memanggil berdara itu Dan berkata kepadanya Apakah yang berdara itu Berikan ukau Berilah kotak jawab atas pulusanmu Sebab ukau tidak boleh lagi bekerja sebagai pendahara Kata pendahara itu di dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Kuangku mencang aku Dari jabatan ku sebagai pendahara Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Aku tahu apa yang akan aku perbuat Supaya apabila aku dipecat Dari jabatan ku sebagai pendahara Dan orang yang akan menangkung aku di rumah mereka Lalu dia memanggil seorang demi seorang Yang berhutang kepada tuannya Katanya kepada yang pertama Berapakah hutangmu kepada tuanku Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga Lima puluh tempayan Kemudian dia berkata kepada yang kedua Dan berapakah hutangmu Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Buatlah surat hutang lain Lapan puluh pikul Lalu kuat itu memuji pendahara yang tidak jujur itu Karena kira-kira berkindah dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini Lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak pelan Dan aku berkata kepadamu Ikatlah persahabatan Dengan mempergunakan makhluk yang tidak jujur Supaya jika makhluk itu Tidak dapat menolong lagi Kamu diterima di dalam kemang abadi Amin Pribadi Mamon adalah sebuah kata Yang menyirankan beberapa hal di dalamnya Jadi kalau ada yang dibilang nyembah ala Atau nyembah mamon Mamon berarti ada dewa mamon Tidak ada Tidak ada dewa mamon Mamon adalah sebuah kata Yang di dalamnya memiliki pengertian Yang pertama adalah Merendahkan Yang kedua Keserakaan Yang ketiga Mencari keuntungan secara tidak benar Lalu kemudian yang keempat Pengertian mamon Adalah sesuatu yang menguasai seorang Ganti pelayanannya kepada Allah Inilah pengertian mamon Di dalam Ijil pasalnya yang ke-16 ini Yesus bukakan mengenai mamon Dan bagaimana perilaku anak-anak Tuhan Terhadap mamon yang kadang kurang cerdas Bicara tentang mamon Ini dibandingkan seperti Ada sebuah operasi sifat pinjam Yang pada masa itu Pemilik pemodalnya Dengan isu Kalau si pendahara Menggunakan itu secara tidak benar Lalu kemudian Selama masa Investigasi pemeriksaan Yang punya duit bilang Kamu dipecat dulu sementara Jadi pendahara Bukan dipecat dari perusahaan Hanya dipecat Sebagai pendahara Stop dulu Lalu kemudian Sementara pemeriksaan dilakukan Si pendahara ini takut Setengah mati Kalau tidak ada mamon lagi Dalam hidupnya Lalu kemudian Dia membuat transaksi Yang cukup konyol Beberapa orang Yang membaca kitab ini Mengatakan bahwa Pendahara tersebut Memanggil nasabah Lalu kemudian Mengganti jumlah pinjamah Kalau diperhatikan baik-baik Ternyata si pendahara ini Mukan mengganti jumlah pinjamah Tetapi memberikan kembali Pinjaman yang baru Jadi dia tidak bilang Mana surat hutangmu Nah ini saya ganti surat hutang Enggak Mana surat hutangmu Saya buatkan surat hutang yang lain Jadi ditambahkan lagi hutangannya Tujuannya apa? Hutang budi Makanya setelah transaksi-transaksi tersebut dilakukan Pemodal Pemilik perusahaan itu Memuji si pendahara ini Kenapa? Karena ada transaksi terjadi Ketika ada transaksi terjadi Maka ada perputaran uang kembali Kenapa? Karena ketakutan Ketiadaan mamut Membuat si pendahara ini Lakukan apa saja Yang penting mamut tetap ada dalam hidupnya Endingnya Yesus bilang Anak dunia ini lebih cerdas Menggunakan mamut Dan Sebuah kalimat yang fenomenal Mengatakan bahwa Ikatlah persahabatan Dengan mempergunakan mamut Yang tidak dihubung Supaya ketika mamut itu Tidak dapat menolong kamu lagi Maka kamu tetap diterima Di dalam kemah abadi Baiklah Bicara tentang mamut Kalau Kata mamut ini Dari awalnya Disemakan Atau di-branding Ditempel itu ke harta Kalau zaman sekarang Saya pikir Nilai yang paling tinggi Itu masih posisinya uang gunai Orang punya obligasi saham Punya emas Punya berbian Suratana Nah tetap Posisi rating paling tinggi itu Uang Tuna Saya berapa tahun lalu Jual satu perkebunan Lalu kemudian Karena pembayarannya Duitnya acak-acakan Ada giro Ada ini Ada itu Ada Jadi mesti saya kumpulin semua Baru posting dulu Baru saya mau beliin Satu lahan Perumahan Untuk Saya dirikan rumah Buat orang tua saya Nah ketika Dari satu bank Satu bank Satu bank Ini ambil semuanya Cash Lalu kemudian mau pindah ke Satu bank Di posting Itu saya Mampir dulu Ke perumahan yang Saya pikir ini Saya mau cek dulu Ada apa enggak Setelah periksa Rupanya lahan perumahan Itu lumayan banyak Yang masih available Saya Minta untuk Diantar langsung ke lokasi Saya pilih Di hook Pojok Supaya lahannya lebih besar Dan setelah Dia Cek harga Saya tanya Apa harganya sudah fix Tidak ada promosi Pertanyaan mereka Kepada saya adalah Bapak mau bayar Pakai KPR Apa KPR itu Kredit Pembilikan Rumah Saya bilang Saya enggak pakai KPR Saya mau bayar Tuna Tuh Pak ini uangnya gede Loh uangnya ada di bagasi Kalau kamu kuat gitu Hitung aja Wah kalau Kalau tunai Dia garu-garu kepala Bapak mau gak nunggu sebentar Kita balik lagi Ke kantor marketing Balik lagi ke kantor marketing Rapat itu Mereka ada 30 menit lebih Baru keluar lagi Akhirnya ketemu angkanya Ini Pak Kalau tunai Setia Saya melihat bagaimana Sampai hari ini Uang tunai masih jatuh Masih jatuh Kenapa masih jatuh KPK sulit tangkap orang Kalau enggak OTT Operasi tangkap tangan Sebetulnya kalau cuma tangan Tapi apa yang ditangan Itu kan yang penting Beberapa waktu yang lalu Saya sempat prihatin juga Karena Kasus yang akhirnya Yang ketangkap pendeta luna Itu kasus sapi Tapi sebetulnya sapi Untrans dari India Lalu kemudian diganti Dia punya packagingnya Masuk Indonesia Jadi sebetulnya Udah dari kasus si PKS Yang sebelumnya masuk Dia udah harusnya masuk Cuman permainan segala macam Masih bisa lulus Akhirnya kepegang juga Kenapa? Karena mau Duit ini kan Dabunya Anda judi duit Pelayanan duit Ada dua yang Enggak pernah Enggak pernah Cukup Perduit Satu Pelayanan Yang satu lagi judi Saya lihat Itu yang namanya Pelayanan Gereja Kita punya Ministri Ayasat Enggak pernah Cukup Maksudnya Enggak pernah cukup Masuk keluar Dia masuk di keluar Dia masuk di keluar Tapi untuk Urusan mamut Supaya Anda Tidak masuk Dalam kekhawatiran Perhatikan ini Khawatir Itu manusia Hidup dalam Kekhawatiran Itu dunia Tuhan Enggak mau Anda dan saya Kasih makan Anda punya khawatir Sehingga kita hidup Dalam kekhawatiran Kalau kita hidup Dalam kekhawatiran Pasti rusak Tapi kalau manusia Enggak punya khawatir Itu repot Anda bisa bayangkan Kalau para pria Di rumah tangga Tidak punya rasa khawatir Maka dia tidak akan Mengerja Karena dia tidak khawatir Untuk makan Dia tidak khawatir Rasa lapar Itu asik Akhirnya di rumah Ngapain hari-hari Lihat TV Baca koran Kenapa? Karena urat khawatir Udah putus Akhirnya Masa bodoh Ada perbedaan Walaupun tampilannya Yang tipis Antara masa bodoh Dengan berserah Kepada Tuhan Itu repot Kalau udah pria Urat khawatir Terputus Besok Bagaimana dimakan? Tenang aja Ada ayat bilang Kesusahan hari ini Cukup hari ini Besok Lebih susah Mati aja Ada beberapa hal Tentang mamut Yang saya mau kita belajar Bersama Yang pertama Adalah Tuhan akan minta Pertanggung jawaban Perihal mamut Dalam hidup Anda Sama seperti Si pemilik Kooperasi simpan pijat tersebut Si pemodal Minta pertanggung jawaban Satu hari nanti Tuhan akan minta Pertanggung jawaban Perihal mamut Dalam hidup Anda Sebelum hari Pertanggung jawaban itu Tiba Lebih baik Anda audit Dulu sendiri Yang pertama Tuhan akan minta Pertanggung jawaban Adakah Anda Menikmati mamut Atau Anda Dinikmati mamut Sangka ini Sekarang Hidup Anda Sedang Menikmati mamut Atau Sedang Dinikmati mamut Tuhan mau Anda Menikmati mamut Bukan Dinikmati mamut Tuhan mau Anda bisa Menikmati Uang yang ada Pada Anda Bukan Anda Dinikmati Oleh uang Sudah pernah lihat Orang yang dinikmati Oleh uang Dia punya Sukacita Bergantung dengan Berapa uang Yang dia punya Uang lagi banyak Dia suka cita Uang tipis Muka Kalah jahat Dari setan Orang repot Kalau sudah Dinikmati mamut Orang Kalau sudah Dinikmati mamut Uang kurang Tiba-tiba Sakit ma Hari-hari Minum dilantai Banyak Karena takut Kurang Orang Kalau dinikmati mamut Perhatikan ini Miskin Atau Kaya Bukan berapa Yang dia punya Miskin atau Kaya Faktor mental Itu mental Punya Ada orang Dia punya Tapi dia takut Pakai Itu mental Miskin Orang Tidak akan Disa nikmati Hidupnya Kalau dia punya Tapi takut Pakai Karena takut Habis Anda harus Ngerti Hukum Ekonomi Allah Semakin Besar Anda punya Tanggung jawab Dalam Pengeluaran Semakin Besar Tuhan Memberkati Anda Bukan Semakin Besar Pengeluaran Makin Besar Berkat Bukan Semakin Besar Tanggung jawab Pengeluaran Anda Makanya Orang Dulu-dulu Itu Ngomong Banyak Anak Banyak Rezeki Saya Pikiran Betul Karena Setiap Anak Terlahir Dengan Berkat Yang Sudah Siap Betul Tapi Kalau Orang Tua Metalis Susah Nyekolah Anak Perlu Beli Buku Marah Marah Mau Bayaran Marah Marah Ibu Saya Begitu Apalagi Anak Udah Masih Di bawah SMP Itu Biasanya Harus Bayar Buku Berapa Bulan Sebelumnya Tapi Dia Lupa Ngomong Terus Dia Ingatkan Ibunya Harus Bayar Besok Itu Adegan Biasa Mak Mesti Bayar Besok Lu Gimana Baru Buku Ngomong Lupa Kok Bisa Lupa Enggak Enggak Orang Lupa Kagak Baru Lubangnya Nerem Berdasar Guru Gila Sekolah Sinting Anda Bisa Bayangin Gak Tuhan Nama 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 Mikir Ini orang tua Gimana Kok Gue Di sekolah Ini Sekolah Gurunya Gila Sudah Sekolah Sinting Ngapain Mas Bisa Sinting Ini Orang Orang Yang Dinikmati Mamot Urusan Duit Marah Marah Urusan Duit Bisa Serai Loh Orang Bisa Serai Orang Urusan Duit Urusan Duit Seorang Pria Di Masa Tua Bisa Dihormati Siapa Yang Hormati Punya Kakek Miskin Hormati Saya Biar Anak Anak Saya Saya Punya Mantu Dua Tucu Antu Masih Doa Yang Ngukur Liburan Juga Biar Semua Sudah Pada Kerja Punya Duit Tetap Banyak Liburan Saya Yang Bayar Semua Semua Dekat Semua Nempel Saya Bila Eh Kalau Papa Kere Masih Pada Nempel Masih Lapa Katanya Kan Gugan Laki Juga Lung Rai Baling Jango Cuma Memang Mamun Dasyat Dia punya Power Kalau Anda Dikmati Mamun Maka Hidup Anda Senang Atau Susah Terletak Pada Mamun Kalau Hidup Anda Dikmati Mamun Maka Anda Bisa Lakukan Hal-hal Yang Jahat Karena Mamun Silahkan Anda Cek Hari Ini Anda Menikmati Mamun Atau Didikmati Mamun Kalau Tuhan Berkanti Anda Jangan Takut Pakai Kalau Anda Dapat Dari Mencuri Itu Wajar Anda Takut Kehabisan Tapi Kalau Anda Dapat Dari Hasil Teracina Tangan Itu Tuhan Memberkanti Kalau Anda Pakai Tidak Mungkin Tuhan Tutup Mana Amen Jadi Duit Punya Listrik Mesti Bayar Bayar Duit Punya Harus Buat Beli Makan Satu Rumah Beli Jangan Doa Puasa Karena Takut Habis Tuhan Tuhan Tidak Berkati Lu Punya Doa Puasa Kalau Kayak Begitu Udah Beli Beli Aja Waktunya Mesti Makan Kan Begitu Waktunya Mesti Makan Makan Istri Saya Itu Suka Dengan Singapur Dollar Dan Amerika Dollar Dia punya Pending Cash Itu Banyak Itu Duit Itu Suka Emang Enak Juga Sih Lihat Tapi Jangan Cepet Dia Suka Nyimpan Secengan 1000 Dollar US Satu Lembar 9 Juta Setelah Kumpul Kumpul Ada Waktu Di mana Kami Harus Pakai Dulu Bukanya Cemberut Kalau Saya Bila Pakai Saya Ini Mesti Pakai Ini Kita Ada Perlu Gereja Ada Pakai Yang lain Aja Saya Bila Yang lain Gue Udah Nyetan Ada Nih Ntar Bukasih Lagi Tenang Aja Pakai Dulu Tapi Lama Lama Dia Encoh Ya Udah Emang Tuhan Kasih Kita Bisa Nyimpan Ya Waktunya Nyimpan Ada Waktunya Kita Harus Pakai Ya Untuk Itulah Tuhan Beri Anda Dan Saya Beberapa Orang Yang Menikah Pasangan Muda Bila Saya Dulu Belum Nikah Duit Masuk Rekening Nganak Aja Sekarang Sudah Nikah Punya Bini Kayaknya Duit Lumpah 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 Masuk Dia Masuk Masuk Masih Bagus Ada yang Tuhan Mau Anda Menikmati Mamu Pertanggung jawaban Yang kedua Adalah Mengenai Hukum Keseimbangan Dua Korintus Pasal Delapan Ayat Tiga Belas Sampai Dengan Ayat Yang Kelima Belas Berikut Ini Adalah Hukum Keseimbangan Yang Tuhan Minta Pertanggung jawaban Dalam Hidup Anda Beri Dua Korintus Delapan Ayat Tiga Belas Sampai Lima Belas Sebab Kamu Dibebani Bukankah Supaya Orang-orang May Berdapat Keringanan Tetapi Supaya Ada Keseimbangan Maka Hendaklah Sekarang Kelebihan Kamu Mencukupkan Kekurangan Mereka Agar Kelebihan Mereka Kemudian Mencukupkan Kekurangan Kamu Supaya Ada Keseimbangan Seperti Ada Tertulis Orang Yang Mengumpulkan Banyak Tidak Kelebihan Dan Orang Yang Mengumpulkan Sedikit Tidak Kekurangan Amin Dalam Hidup ini Ada Hukum Keseimbangan Untuk Urusan Duit Ada Hukum Keseimbangan Yang Dapatnya Banyak Tidak Kelebihan Yang Dapatnya Dikit Tidak Kekurangan Saya Tidak Bilang Yang Punya Dikit Sama Yang Punya Banyak Yang Dapat Karena Kalau Dapat Bicara Dia kerja Keras Yang Dapat Kebanyan Tidak Kelebihan Yang Dapat Dikit Tidak Kekurangan Hukum Keseimbangan Bekerja Anda Lihat Orang Kaya Pakai Mobil Mewa Anda Bikir Enak Per 10.000 Kilometer Checkup Mobil Ke Service Dealer Itu Bisa 4 Juta Dan Untuk Mobil Nyampe Di Per 10.000 Kilometer Kurang Lebih Kurang Dari 3 Bulan Apalagi Bayar Asuransi Mobil Mewa Itu Cukup Fantastis Jadi Anda Tidak Bisa Bilang Enak Banget Orang Hidup Memang Mobil Duduk Itu Maka Gak Ada Pikirannya Lagi Orang Gila Kalau Ada Pikiran Lagi Enak Aja Orang Gak Ada Pikirannya Lagi Pikirannya Tambah Dobel 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 Punya Mobil Enem Maka Gak Mikir Pajak Dobel Dobel Mikir Emang Gak Pikir Perawatannya Belum Lagi Supir Emang Pas Duduk Enak Tapi Ini Dia Hukum Keseimbangan Berlaku Tuhan Butuh Alasan Untuk Memberkati Anda Namun Tuhan Juga Punya Tujuan Ketika Dia Sudah Memberkati Anda Jadi Ketika Anda Dapat Jadilah Mengerti Tujuan Apa Jadi Kalau Anda Dapat Tujuan Jangan Senang Dulu Tuhan Punya Tujuan Amin Apalagi Anda Kalau Di Keluarga Seringkali Saudara-saudara Kalau urusan Duit Minta Tolongnya Ke Kamu Bo Itu Mantem Punya Teman Lama WA SMS BBM Tiba-tiba Masuk Shalom Apa Kapan Lu Curiga Gue Bilang Kabar Baik Dia Mutang Gue Bilang Gue Sakit Dia Besuk Direpot Hati-hati Hukum Keseimbangan Itu Bekerja Ketika Orang Tua Anda Butuh Ketika Mertua Anda Perlu Ini Hukum Keseimbangan Ketika Hukum Keseimbangan Itu Bekerja Mamun Yang Ada Pada Anda Pasti Keluar Tapi Untuk Itu Mamun Keluar Anda Memberi Anda Mengelola Atau Ada Kehilangan Silahkan Bil Saya Kalau Sudah Masuk Urusan Duit Ada Kelebihan Itu Langsung Kita Tanya Ini Mau Ngapain Kenapa Lebih Saya Masih Langsung Doa Ini Apaan Tuhan Mau Kasih Lebih Mau Apain Pasti Ada Sesuatu Jangan Girang Dulu Karena Tuhan Tahu Siapa Yang Bisa Dia Percaya Untuk Dia Beri Lebih Dikit Aja Pelih Apalagi Banyak Buset Dikit Aja Pelih Repet Dari Yesus Datang Yesus Lahir Yesus Disali Yesus Bangkit Persembahan Kecepatan Aja Ya Kayak begitu Memberkan Lebih Prek Oh Oh Pak Dek Kalau Itu Tuhan Yang Jumlah Persembahan Iya Karena Tuhan Tahu Siapa Yang Bisa Dia Percaya Enak Aja Mau Nuai Kagak Nabur Paling Ya Teh Ya Menuai Cuman Yang Nabur Amen Udah Dek Kalau Ada Sudara Minta Tolong Ada Dua Urusan Yang Anda Gak Boleh Kasih Pinjem Satu Pinjem Pinjem Buat Anak Sekolah Jangan Dibin Mending Anda Kasih Aja Yang Bisa Kasih Dua Pinjem Buat Makan Itu Gak Ada Untuk 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 Urusan Dua Itu Anda Kasih Pinjem Ribut Kemudian Hal Gitu Aja Tuhan 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 Bayar Masa Lu Yang Untuk Is Yang Bayar Enak Gak Bisa Begitu Hukum Keseimbangan Berlaku Amen Jadi Sekarang Kalau ada Yang minta Tolong Hati-hati Karena Bukan Orang Yang Minta Tolong Biasanya Tapi Hukum Keseimbangan Yang Sedang Menghampiri Anda Orang Tua Minta Tolong Mertua Minta Tolong Saudara Minta Tolong Baru Anda Bila Lu Bikir Muka Kek Nompet Kali Ya Bers Minta Tolong Bulu Kagak Muka Anda Diberkati Karena Muka Diberkati Orang Yang Muka Anda Jalan Keluar Amen Kalau Mungkin Susah Jalan Bukannya Yang Berikutnya Lagi Dari Dua Korintus Pasal Sembilan Ayat Sepuluh Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Belas Tuhan Akan Minta Pertanggung Jawaban Perihal Keuntungan Bagi Investor Tuhan Akan Minta Pertanggung Menjawabkan Dalam Hidup Anda Perihal Keuntungan Di Pihak Tuhan Dua Korintus 9 Ayat 10 Sampai 12 Ia yang Menjediakan Bedih Bagi Penabur Dan Roti Untuk Dimakan Ia juga Yang akan Menjediakan Bedih Bagi Kamu Dan Menemukan Buah Kebenaran Kamu Akan Di Perkaya Dalam Segala Macam Kurahan Nabi Yang Membangkitkan Syukur Pada Allah Oleh Karena Kami Sebab Pelayanan Kasih Yang Berisi Pembelian Ini Bukan Hanya Mencubuhkan Kemerluan Kemerluan Orang Kudus Tetapi Juga Menimpakan Ucapan Syukur Pada Allah Amin Tuhan Tuhan Minta Pertanggungjawaban Perihal Mamon Yang Dia Percayakan Dalam Hidup Anda Pertanggungjawabannya Adalah Berapa Banyak Mulut Yang Mengucap Syukur Kepada Tuhan Lewat Mamon Yang Ada Pada Anda Banyak Yang Mengucap Syukur Atau Justru Banyak Yang Mutuki Anda Karena Urusan Mamon Tuhan Minta Pertanggungjawaban Itu Makanya Kalau Anda Senang Bikin Tuhan Senang Harusnya Makin Banyak Orang Ucap Syukur Lewat Mamon Yang Ada Pada Anda Kalau Anda Punya Satu Bisa Bagi Dua Alangkah Indahnya Anda Punya Lima Supaya Anda Bisa Bagi Empat Anda Tetap Dapat Satu Menjadi Kaya Itu Tidak Dosa Alasan Untuk Menjadi Kaya Itu Yang Pertin Kalau Banyak Orang Cari Kaya Kepada Setan Kenapa Anda Tidak Kaya Kepada Tuhan Banyak Orang Jaman Sekarang Tidak Suka Lihat Orang Kaya Tapi Sendirinya Pengen Kaya Munafik Benar Sombong Tidak Sombong Emang Begitu Mau Jadi Berkati Bagaimana Bagaimana Menjadi Berkah Kalau Anda Tidak Diberkati Jangan Jangan Tidak Pernah Doa Minta Kaya Halo Ya Gini Aja Tuhan Aku Bersyukur Biar Susah Bersyukur Eh Dengar Ya Hidup Itu Pergumulan Harus Dijalani Amen Tapi Pergumulan Jangan Dibati Masa Anda Tidak Pengen Berkati Orang Lebih Saya Lihat Tadi Ibadah Kayaknya Ada Yang Dapat Fasilitas Jemputan Pernah Tidak Anda Di dalam Mobil Jemputan Anda Punya Pikiran Tuhan Kapan Saya Bisa Jadi Orang Yang Sediain Jemputan Saya Pernah Susah Yang Parahnya Saya Tidak Lahir Susah Saya Lahir Benar Semuanya Ada Tapi Ketika Saya Awal Ikuti Yesus Tuhan Cuci Kuda Berkening Saya Tutup Semua Saya Tinggal Dikontrakan Petak Lapan Kali Tujuh Meter Elektronik Dikontrakan Itu Cuman TV 14 inch Pinjeman Mertua Yang Kalau Nyala Suka-suka Saya Mati Suka-suka Itu Kipas Angin Merek Cina Yang Kaya Dijual Di Cina Orang Lahir Susah Gedenya Susah Nggak Efek Tapi Kalau Lahir Senang Semuanya Ada Di tengah Jalan Dia Susah Itu Parah Bunya Oh Nyesek Saya Saya Doa Tuhan Bila Ini Terus Naik Ini Bukan Turun Belangsang Belangsang Itu Nurun Nukik Lecek Lecek Nggak Ambul Tuhan Susah Bagi Tapi Gini Dalam Pergumulan Itu Saya Banyak Komplek Saya Sampai Bila Tuhan Kalau Tuhan Nggak Menghitung Saya Tapi Tuhan Hitung Anak Bini Saya Bini Atu Anak Empat Susah Hidup Gue Kalau Begini Bisa Ngerampok Saya Saya Bila Tuhan Saya Dari Dunia Jahat Ikut Yesus Saya Hidup Lebih Baik Pokoknya Itu Sepanjang Malam Kerjanya Begitu At Dien Roh Kudus Gerakin Saya Buka Ayat Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kaya Itu Tuhan Tanya Saya Lu Kaya Mau Lalu Kagak Minta Ngomel Doa Saya Bila Kalau Gitu Tuhan Saya Minta Kaya Tuhan Tanya Lagi Mau Ngapain Tuhan Butuh Alasan Untuk Bikin Anda Kaya Lapan Kali Tujuh Meter Sekarang Buka Sontrakan Saya Tapi Saya Punya Ukuran Kamar Belum Kamar Mandi Anjing Saya Kalau Lari Capek Di Kamar Anjing Sinsu Kecil Buka Tidak 8-7 Meter Lari 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 Disini Saya Punya Rumah Di Depo Itu Kamarnya Ada Tujuh Saya Punya Upper Teman Di Kasab Belang Di Rumah Di Depok Yang Kamarnya Tujuh Dari Rumah Itu Istri Saya Sekolahkan 63 Anak Asum Yang Sekarang Delapan Di Antaranya Sudah Menikah Lalu Lalu Dua Ekor Anjing Adok Di Gerenja Kami Punya Empat Staff Kantor Dan Sebelas Untuk Bagian Lapangan Di Rumah Kami Punya Lima Staff Yang Bekerja Kawan Kawan Yang Datang Ke rumah Saya Mereka Bilang Lo Onasis Banget Mobilnya Si Nggak Nyampe Satu Mil Lihat Harganya Mobil Saya Nggak ada Yang Tembus 500 Juta Nggak ada Mobil Saya Yang Di bawah Yang Saya Pakai Di bawah Harganya Cuma Di bawah 200 Juta Tapi Punya Supir Saya Supir Saya Tiga Satu Urusin Saya Satu Urusin ASAN Satu Urusin Kerenya Teman-teman Bilang Gila Supir Ampe Tiga Kalau Hari Minggu Banyak Orang Yang Salah Menilai Saya Kalau Hari Minggu Jalan Bisa Berkenal Saya Istri Berdua Kanan Kiri Bodi Gat Empat Orang Bila Mereka Ngajarkan Pake Bodyguard Bodek Bodek Pake Safari Bukain Lift Legalitas Ada Bikir Saya Gaya Gaya Kagak Ada Banyak Pengangguran Yang Belum Dikasih Makan Makanya Saya Pakain Safari Cuma Orang Kalau Tangan Sampai Kontor Susah Saya Hari Minggu Korban Pisa 7 Mingbar Teman-teman Dabat Tuhan Bila Kejantayan Saya Di Jakarta Paling Hebat Satu Mingbar Sekali Korban 2 Juta 7 Kali Korban 15 Juta Loh Tau 14 Juta Sampai Hari Senin Itu Tinggal 1 Juta Kenapa Kita Mesti Bayarin Semua Orang Tuhan Butuh Alasan Untuk Memberkati Anda Berapa Banyak Mulut Yang Ucap Syukur Lewat Mamon Yang Ada Pada Anda Mau Soal Nyetir Buat Dijago Dari Supir Saya Orang Batak Dari Lahir Sudah Punya Sip Boleh Saya Di Jakarta Metro Ini Semua Batak Soal Nyetir Orang Batak Jagonya Saya Belum Lumpu Saya Saya Tetir Tapi Kan Mau Jadi Berkata Makanya Pakai Supir Paling Tidak Saya Bisa Kerja Di Belakang Pakai Laptop Bisa Becah Buku Bisa Becah Alkitab Bukan Gaya-gayaan Mau Jadi Berkat Minta Kaya Dilan Tuhan Saya Capa Jadi Orang Yang Dibayar Saya Jadi Orang Yang Bayarin Orang Banyak Tuhan Saya Bosen Diteraktir Saya Diteraktir Orang Firman Bila Anak Cucu Orang Benar Minta Minta Oke Amen Ayo dong Berapa Banyak Mamon Yang Bikin Orang Lain Bersyukur Jangan Gara-gara Mamon Lu punya Urusan Persaudaraan Rusak Tanah Sepetak Warisan Berantung Jiji Bersambung Saya Bersambung Saya Anak Pertama Di keluarga Saya Punya Jata Paling Gede Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Beresin Semua Saya Geser Untuk Jadi Bagian Dua Anik Saya Saya Bila Ibu Saya Saya Tuhan Bagian Anak Kucuk Istri Takut Tuhan 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 Kalau Papa Mama Udah Mati Gua Nggak Bersih Bikin Apa-apa Anda Mau Bikin Seneng Orang Tua Lagi Hidup Amen Jangan Pas Pongkar Nangis Paling Ngecen Karena Orang Tua Mati Nangis Paling Ngecen Biasanya Itu Pengkhianatnya Orang Percaya Harus Menggerakkan Mamon Bukan Digerakkan Mamon Nyawa Uang Ada Pada Penggunanya Bukan Pada Uangnya Anda Tahu Yang Cetak Duit Siapa Manusia Yang Kontribusi Uang Siapa Manusia Yang Nyari Lagi Siapa Kayak Bercanda Itu Kan Bercanda Digambar Dicetak Dikontribusi Dicarik Lagi Ada Ada Saya Kelihat Kelakuan Manusia Manusia Mulai Sekarang Ada Ada Yang Bila Aduh Nggak Ada Duit Mati Duit Itu Nggak Artinya Amen Buat Yang Nggak Punya Duit Mulai Sekarang Jangan Lagi Ada Yang Ngomong Nggak Ada Duit Mati Mulai Sekarang Ada Harus Ngomong Itu Duit Kalau Nggak Ada Gue Mati Itu Duit Loh Siapa Yang Mau Pakai Bener Kan Kalau Jalan Jalan Lewat Depan ATF Anda Bila Lu Nggak Gue Mati Loh Nah Cetup Lapan Kenapa Ada Pelacuran Indonesia Duit Bukan Roh Perjinahan Bukan Duit Urusan Gay Dan Lesbian Lesbian Itu Masalah Kejiwaan Cuman 40% 60% Cuan Gay Homosex Urusan Psikologi Cuman 5% Kejiwaan 95% Cuan Kalau Anda Sempat Main Ke Belanda Lihat Yang Senang Ada Lokasi Yang Area Di Kota Itu Ada Bebas Hisap Ganja Dimana Saja Dan Ada Lokasi Bar Bar Yang Isinya Gay Semua Dan Indonesia Banyak Disini Badan Ketor Saya Pastinya Gue Pengen Salih Ketor Batu Dan Mereka Rata-rata Kalau Di Amerika Itu Ubernya Green Car Makanya Mereka Cari Negara Yang Legalkan Kawin Sesama Jenis Supaya Mereka Deportasi Kewarga Negaraan Kalau Deportasi Kewarga Negaraan Disono BPJS Yang Lebih Gede Ujung-ujung Apa Duit Lagi Cuma Gara-gara Duit Yang Mau Lo Cipokan Nama Yang Ngumisan Gara-gara Duit Baku Bunuh Duit Saya Kemarin Ada Orang-orang Yang Kritisi Saya Gak Suka Mengkritik Karena Buat Saya Gak Ada Kritik Membangun Itu Kalimat Membingungkan Yang Membangun Itu Nasehat Bukan Kritik Kritik Mau Sampai Kalau Njemput Juga Gak 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 Social Media Itu Dia Tulis Begini Kritikus Gereja Gereja Sekarang Tidak Fokus Lagi Seipu Gak Janji Iman Persepuluhan Saya Pas Baca Saya Gak 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 Pasti Tidak Memberi Makanya Banyak Ngomong Sekarang Ngomong Persepuluhan Diingetin Ada Janji Iman Diingetin Gereja Itu kan Keluarga Yang Setuju Kalau Gereja Itu Seperti Rumah Maka Yang Tinggal Di Dalamnya Keluarga Setuju Bukan Tetangga Tapi Keluarga Keluarga Senengkan Bikin Satu Rumah Bisa Makan Amen Sekarang Kalau Di Dalamnya Ada Pemelolaan Keuangan Ada Persembahan Ada Ini Ada Itu Yang Maka Bukan Tuhan Yang Maka Orang Orang Yang Sejahtera Umat Juga Lajaman Sekarang Gak Ada Sisi Khusus Persembahan Gak Ada Persembahan Masuk Operasional Mesti Jalan Beberapa Kawan Saya Udah Mulai Gayanya Sekarang WS Kita Ngurus Kebap Pake Pusin Edisi Jadi Tau Dapat Jepang Kasih Persembahan Sekarang Bisa Geset Waktu Dia Bikir Begitu Saya Bila Tunggu Sebulan Benar Sebulan Ketumun Memang Parah Ya Orang Indonesia Emang Kenapa Yang Yang Geset Dingin Loh Nah Lu Karena Memang Urusan Persembahan Di depan Sama Meliling Itu Masih Dibutuhkan Indonesia Karena Nyadarnya Rendah Nyadarnya Rendah Untuk Memberi Kalau Anda Mau Hidup Ini Tidak Tertekan Khawatir Oleh Mau Firman Bila Carilah Dahulu Kalau Anda Mau Kejar Yang Paling Berharga Di Sorga Firman Katakan Anda Tau Apa Yang Paling Berharga Di Sorga Apa Yang Paling Berharga Di Rumah Kamu Yang Punya Lampu Kristal 200 Juta Di Dalam Rumah Saya Percaya Yang Paling Mahal Dari Sebuah Rumah Adalah Yang Punya Rumah Amin Ya Boleh Yang Punya Rumah Ditukar Sakit Bukan Rumah Yang Punya Rumah Yang Paling Berharga Di Sorga Itu Yang Punya Sorga Itu Sorga Gak Jadi Sorga Kalau Yang Yang Ada Anda Jadikan Yesus Yang Paling Berharga Dalam Hidup Anda Urusan Duit Gak Bisa Bikin Anda Kewah Tapi Kalau Duit Yang Paling Berharga Kamu Bisa Bunuh Orang Kamu Bisa Bollongin Orang Kamu Bisa Tipu Orang Sana Sini Kamu Bisa Pasuk Penjara Hanya Untuk Urusan Duit Tapi kalau Yesus yang paling berharga Duit gak akan pernah Bisa tekan kamu lagi mulai malam hari Jadi khawatir Itu manusia Supaya kita bisa mempersiapkan diri Anda bisa bayangkan Kalau kurang khawatir Anda putus Itu beri Abisin aja hari Kesusahan sehari Buat sehari Gila ini penaksirannya Anda bisa bayangin Kalau kurang khawatir itu putus Dan kita udah gak punya rasa takut Anda akan nyebrang jalan Ngeliat kanan kiri Baik ya Kurang khawatir itu putus Kalau kurang khawatir putus Anda gak punya tabungan Dan Yusuf tidak mungkin menabung di Besir Tapi karena masih ada Rasa khawatir Bukan kekhawatiran Tapi rasa khawatir Bikin orang bersyakir Karena urat khawatir Yang direspon dengan benar Maka ada pelabung di pesawat terbang Anda kalau naik pesawat kan Anda begitu tuh pramunggarinya Anda mau naik pesawat Tidak ada pelabungnya Selamat datang Di Iman Airlines Pesawat ini tidak ada pelabungnya Apabila terjadi sesuatu Tendang pintu darurat Kanan dan kiri Dan lompatlah keluar Malaikat Tuhan akan menantang Anda Di sana Karena ada khawatir Makanya pelabung disiapin Oksigen cadangan disiapin Itu karena ada khawatir Tapi khawatir Dengan hidup dalam kekhawatiran Itu lain Waktu Tuhan bilang terakhir Jadi bersabarlah dengan mamut Bersabarlah dengan mempergunakan mamut Yesus tidak bilang bersahabarlah dengan mamut Perhatikan ya kan Yesus bilang Ikatlah persahabatan Dengan mempergunakan mamut Supaya Kalau mamut itu tidak bisa tolong kamu lagi Kamu tetap diterima di dalam kemah abadi Penjelasannya itu kini Ikatlah persahabatan Dengan Allah Dan sesama Mempergunakan mamut Maksudnya adalah Kalau Anda berurusan sama duit Pastikan urusan Anda Dengan uang itu Membuat Anda makin bersahabat dengan Tuhan Bukan jadi musuh Ketika Anda harus berurusan dengan uang Pastikan Anda makin bersahabat dengan sesama Bukan menjadi musuh Karena akan ada hari yang duit Tidak bisa tolong Anda lagi Dan ketika uang Tidak bisa tolong Anda lagi Anda tetap diterima di kemah abadi Tidak ada yang bisa lepas dari urusan yang satu ini Tapi ketika Anda harus menggarapnya Pastikan Mengikat persahabatan Anda dengan Allah Mari kita berurusan di dalam kemah abadi Mari kita berurusan Kita berurusan di dalam kemah abadi Kami percaya Makasih buat semua yang terbaik berasal daripada Karena kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami Sedetik pun Tuhan tidak pernah biarkan kami Anak cucu orang benar akan beri pinjaman Bukan meminta-minta roti Terima kasih buat malam hari ini Terima kasih buat firmanmu Roh kudus Kurampir kami menjadi mengerti Kurampir kami untuk melakukannya Sehingga kami bisa sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kami Hidup dengan keberanian Mengerjakan semuanya Tanpa kekuatiran Dan ketika itu Mampir dalam hidup kami kuatir Maka kami dibuat berpijaksana Mempergunakan urusan uang dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Keresus Tuhan Yang diberkati Mari bersama Ketika kita men Beri kemulia bagi orang-orang Beri kemulia bagi orang-orang